Polres Pasir lakukan pengamanan cegah balap liar Dasar ABK Tenggelam di Sungai Mahakam ditemukan Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda edisi Minggu 17 September 2023 Selain dua berita utama tadi akan kami hadirkan beragam informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Bersama saya Aisy Gunadi inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Kita menuju ke informasi yang pertama saudara Polres Pasir melakukan pengamanan di jalan jalur 2 km 5 Kabupaten Pasir untuk mengantisipasi aksi balap liar Pasalnya remaja di wilayah setempat kerap melakukan aksi balap liar khususnya pada akhir pekan Puluhan petugas gabungan Polres Pasir yang terdiri dari 10 personil Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Pasir dan 20 personil korps Samapta Bayangkara Sabara Polres Pasir melakukan pengamanan di jalan jalur 2 Telaga Ungu km 5 Kabupaten Pasir Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi aksi balap liar yang marak dilakukan oleh para remaja setempat khususnya pada malam Minggu Kasat Lantas Polres Pasir AKP Tony Joko Purnomo mengatakan pengamanan rutin dilaksanakan di akhir pekan untuk mengantisipasi aksi yang meresahkan seperti aksi balap liar Dalam kegiatan ini pihaknya memberhentikan dan memeriksa kendaraan yang tidak dilengkapi plat nomor menggunakan kenal pot brong dan kendaraan dengan kecepatan tinggi Jadi masyarakat yang melaksanakan kegiatan dalam kendaraan yang dilengkapi plat nomor kendaraan yang sunal pot brong kendaraan yang melaksanakan kegiatan kalau saya katakan balap liar buang bukan tapi dia mau kecepatan tinggi kita hentikan dan kita periksa kendaraannya bukan kita mencari-cari akan tapi mengantisipasi untuk mengurangi laka lantas karena laka lantas dia udah di pelanggaran Kegiatan pengamanan cegah balap liar merupakan bagian dari operasi Zebra Mahakam 2023 Target operasi dalam kegiatan ini yakni berkendara dengan tidak menggunakan helm melawan arus dalam pengaruh alkohol sambil menggunakan handphone tidak menggunakan safety belt serta pengendara di bawah umur dan pengendara yang melebihi batas kecepatan atau melakukan aksi balap liar Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan Saudara memasuki hari ketiga kerja keras tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian anak buah kapal yang tenggelam membuahkan hasil ABK yang tenggelam di sungai Mahakam ditemukan sejauh 22 km dalam kondisi meninggal dunia Dasar Ramadhani Trichah Yoko yang terjatuh ke sungai Mahakam saat membersihkan sisik ikan di belakang kapal tongkang sumber Kapuas 211 ditemukan di perairan Tambora, Kutai Lama, Kabupaten Kutai Kartanegara atau sejauh 22 km dari lokasi korban terjatuh Dasar pertama kali ditemukan seorang nelayan bernama Agus saat sedang melakukan perjalanan dari Empang menuju ke Samarinda saat ditemukan kondisi jasad korban mengambang di atas permukaan air dan Agus pun langsung melapor ke pos TNI Angkatan Laut korban yang dimaksud tadi aku pas dari Muara, dari Empang lewat periak orang kapal itu jadi sehingga aku lihat bilang ada apa? bilang ada mayak mayak mana? itu bilang terapu jadi aku mengelilingkan, pastikan, oh betul mayak mayaknya seorang laki-laki pak oh laki-laki ya? kira-kira usia berapa doa pak? kalau kuliah usia sekitar 20-an lah 20 tahun? iya 20 tahun lah, tahun kebila salah tidak pastikan soal Bengkas sudah terapur jadi kami tidak tahu pasti jadi kepala pencarian dan pertolongan Basarnas Balikpapan Melkianus Kota mengatakan usai ditemukan jasad korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Abdul Wahab Syahrani desat korban saat ini berada di ruang kamar jenazah RSUD Abdul Wahab Syahrani guna dilakukan visu sementara itu pihak rumah sakit sedang berkoordinasi dengan pihak kapal untuk mengirimkan jenazah ke pacitan Jawa Timur Diki Sulkarnain dari Samarinda melaporkan kepolisian daerah Kalimantan Timur hingga saat ini masih belum menangkap pelaku kebakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya sejumlah kendala yang dihadapi seperti akses, lokasi, dan saksi membuat pihak kepolisian kesulitan menangkap para pelaku selama musim kemarau wilayah Kalimantan Timur tidak luput dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan karhutlah berdasarkan data kepolisian daerah Polda Kaltim hingga saat ini terdapat sekitar 192 hektare hutan dan lahan yang terbakar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabin Humas Polda Kaltim Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan pihak Polda Kaltim masih belum dapat menangkap para pelaku yang terlibat dalam sejumlah peristiwa karhutlah ini Terdapat beberapa kendala seperti akses, lokasi, dan saksi yang membuat pihak kepolisian sulit untuk menangkap para pelaku karhutlah Dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan temuan kasus karhutlah paling banyak yakni 45 kasus Kemudian disusul Kutai Barat dengan 29 kasus dan berau 20 kasus Sudah melakukan beberapa upaya perbantuan untuk membantu untuk memagamkan lahan yang memang ternyata sudah terbakar tapi banyak di antara lokasi yang kita temukan tersebut sudah tidak ada, sedang tidak ada orang jadi kalau ada orang kita kan bisa mencari saksi ya nah ini tidak ada orang sama sekali jadi kita hanya bisa melakukan upaya-upaya kalau ada yang terbakar ya kita bantu padamkan bersama masyarakat setempat Sejujurnya berarti belum ada yang diamankan atau sudah ada? Belum ada Untuk kawasan yang paling besar karhutlahnya dimana Pak? Menurut data kami itu ada di wilayah Kabupaten Kukar Berapa luasnya? Ada 45 titik hotspot di sana Lebih lanjut Yusuf menyampaikan untuk mengatasi karhutlah Polda Kaltim pun telah bersiaga dengan Satgas Karhutlanya Personel kepolisian akan disiagakan di setiap lokasi yang terdeteksi ada hotspot atau titik paras Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Kita menuju ke informasi lainnya Saudara Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bulungan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan daerah Bahkan PMI Bulungan telah memiliki alat donor darah trombosit sehingga masyarakat tidak perlu keluar daerah Palang Merah Indonesia atau PMI genap berusia 78 tahun pada 17 September 2023 Dengan mengangkat tema Menolong Sepenuh Hati organisasi kemanusiaan ini terus berbenah dalam menjalankan misi pengabdian kepada masyarakat termasuk di PMI Kabupaten Bulungan Jika tahun-tahun sebelumnya masyarakat di Bulungan yang membutuhkan darah trombosit harus memesan di RSUD Provinsi di Kota Tarakan maka sejak awal tahun 2023 ini masyarakat tidak perlu lagi keluar daerah sebab PMI Bulungan kini telah memiliki peralatan donor trombosit Wakil Ketua Relawan PMI Bulungan, Zubair, mengatakan pihaknya terus berupaya mengembangkan peralatan donor darah salah satunya dengan pengadaan peralatan donor trombosit Di samping itu, PMI Bulungan juga berupaya menjaga ketersediaan stok darah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menggelar donor darah masal yang melibatkan TNI, Polri, pihak perusahaan, sekolah serta lembaga masyarakat termasuk bekerjasama dengan komunitas-komunitas di wilayah setempat Ya, Alhamdulillah peralatan yang ada di PMI Bulungan berkaitan dengan donor darah peralatan terus kita perbaiki, kita kembangkan sehingga di Kabupaten Bulungan kurang lebih tahun kemarin di awal tahun tadi sudah dilangsungkan yang sistem trombosit perlengkapan peralatan kita yang cukup lumayan harganya yang kita adakan di PMI Kabupaten Bulungan sehingga teman-teman atau pasien atau orang-orang yang berobat yang butuh darah trombosit tidak perlu lagi ke kota Tarakan dan bisa melaksanakan atau mengambil darah trombosit di mana yang masa lalu atau yang dulu sebelum ada peralatan kita di Kabupaten Bulungan itu mereka larinya ke Tarakan kita mengesan biasa darahnya dari PMI Tarakan kemudian kita supply ke rumah sakit dan alhamdulillah sekarang itu bisa memudahkan berkaitan dengan pengadaan darah trombosit PMI Bulungan mengakui tidak dapat memprediksi kendala untuk mendapatkan golongan darah tertentu karena permintaan darah dari masyarakat atau pasien juga berfluktuatif PMI Bulungan pun berupaya agar stok darah untuk semua golongan darah selalu tersedia Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Peran aktif masyarakat untuk membantu sesama melalui kegiatan donor darah di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami peningkatan Hal ini berdasarkan catatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa stok darah saat ini mampu memenuhi kebutuhan di rumah sakit daerah Palang Merah Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara memperingati hari ulang tahun ke-78 PMI di halaman parkir Stadion Rondong, Demang, Tenggarong pagi tadi melalui tema Menolong Sepenuh Hati kegiatan ini diisi dengan kegiatan bakti sosial hingga memberikan penghargaan bagi para pendonor aktif dunia usaha serta rumah ibadah yang turut membantu kegiatan donor darah Ketua PMI Kukar Ismet menyebut Sejauh ini jumlah pendonor di Kukar terus meningkat Berbagai upaya dilakukan mulai dari menyediakan tempat yang layak untuk kegiatan donor mendatangi instansi pemerintahan, rumah ibadah hingga perusahaan di berbagai kecamatan Sebelum melakukan kegiatan donor darah sekaligus promosi pihaknya berupaya menyuarakan pentingnya mendonorkan darah untuk sesama Jadi kami mendata mulai ke pengurusan kami di awal tahun Jadi data yang terhimpun di kami hingga bulan Agustus kemarin belum termasuk di September itu kita sudah bisa menghimpun sebanyak 5.292 kantong darah Dan kita sudah bisa me-apa me-edukasi masyarakat untuk mendonorkan darahnya pertama kali Jadi data pendonor pemula kita yang perdana itu 2.185 orang yang sudah memberhatikan donor darah sejak bulan Januari sampai bulan Agustus Dengan basis pendonor yang semakin banyak dan terus dipantau secara berkala untuk bisa aktif mendonorkan darah PMI Kukar terus memasok kebutuhan stok darah yang ada di Bank Darah Rumah Sakit Umum Daerah KAM Parikesit Tenggarong Seberang maupun DRSUD Gerbang Dayakuraja Kota Bangun Ramati Dayat dari Kutai Kartanegara melaporkan PMI Kota Samarinda bekerjasama dengan Bubuhan Donor Darah Samarinda menggelar donor darah masal di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Samarinda Tujuan kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Palang Merah Nasional dan memenuhi kebutuhan stok darah yang mulai menipis Ratusan orang mengikuti kegiatan donor darah yang digelar PMI Kota Samarinda bersama Bubuhan Donor Darah Samarinda BDDS Kegiatan ini berlokasi di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Samarinda yang digelar untuk memperingati Hari Palang Merah Nasional yang jatuh pada tanggal 17 September 2023 Kepala Bagian Pengelolaan Donor Darah UDD PMI Kota Samarinda Dr. Nurul Hidayati mengatakan stok darah di PMI Kota Samarinda jumlahnya mulai menipis Pihak PMI pun berkoordinasi dengan BDDS untuk mengadakan kegiatan donor darah masal yang bertujuan untuk menambah stok darah agar kebutuhan rumah sakit maupun pasien yang dapat terpenuhi saat ini stok golongan darah O tercatat masih kurang mengingat banyak masyarakat yang membutuhkan golongan darah ini kita mengadakan kegiatan donor darah maka stok darah ini agak kurang ya agak menipis jadi kami berkolaborasi dengan BDDS dengan donor darah Samarinda untuk mengadakan donor darah masal seperti ini dengan tujuan ya stok darah bisa terpenuhi kebutuhan rumah sakit kebutuhan pasien yang membutuhkan darah yang bisa tercukur kalau stok darah sementara sih yang lain amat yang golongan O yang agak menipis memaknai hari palang merah nasional warga kota Samarinda diharapkan dapat aktif melakukan donor darah karena ketersediaan darah sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan Saudara setiap tanggal 17 September diperingati sebagai hari palang merah nasional sebagai sebuah organisasi kemanusiaan pertama dan terbesar di Indonesia palang merah Indonesia telah banyak berkontribusi bagi masyarakat Indonesia lantas bagaimana kiprah PMI di usianya yang ke-78 khususnya di Kalimantan Timur kita akan membahas lebih lanjut terkait hal ini bersama dengan ketua PMI Provinsi Kalimantan Timur Bapak Syed Irwan Selamat sore Bapak Selamat sore Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Bapak bagaimana kabarnya Pak? Sehat, selalu sehat Sehat ya Pak? Dan tetap sehat Alhamdulillah Baik Pak sebelumnya boleh dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sejarah singkat dari PMI ini Pak? Oke, PMI sendiri sebetulnya untuk di Indonesia itu udah mulai sebelum perang dunia kedua ya udah mulai didirikan kemudian di awal tahun 40 tuh ada konvensi NERKAI itu juga mau di launching namun oleh Jepang tidak diizinkan jadi singkat cerita setelah kembetikaan 17 Agustus Pak Soekarno memerintahkan kepada dokter Buntaran dokter Buntaran ini waktu itu adalah Menteri Kesehatan jadi pada tanggal 3 September diperintahkan untuk membentuk Badan Palang Merah Indonesia kemudian di 5 September dibentuklah Panitia 5 untuk mengambil langkah-langkah pembentukan PMI nah tepat setelah, sebulan setelah kemerdekaan 17 September 1945 maka terbentuklah Palang Merah dan pada saat itu diketuai Pak M. Hatta sebagai Ketua Umum demikian kira-kira sejarah singkatnya Baik Bapak, lalu kemudian apa saja Pak rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-78 PMI di Kalimantan Timur ini? Rangkaian kegiatannya beragam setiap kabupaten, kota melaksanakannya ada beberapa acara yang pokok yaitu apel peringatan kemudian simulasi kesiapan pencinta itu ada di Berau, di Kadla ya karena ini bencana asap sudah mulai banyak kemudian pemberian penghargaan kepada donor darah Sukarela pemberian penghargaan kepada mitra-mitra PMI tadi saya kebetulan keliling dan ke Kukar di sana saya menemukan pendonor darah yang 170 kali sudah mendonorkan darahnya luar biasa demikian kegiatan-kegiatan kita Baik Pak, lalu tema apa Pak untuk hari ulang tahun ke-78 PMI tahun ini Pak dan seperti apa cara untuk memaknai tema tersebut? temannya kan tagline-nya tahun ini adalah menawang 10 hati kita di Palang Merah kan memang ada 7 prinsip dasar di mana kita ini panggilan kejuan dan tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras dan sebagainya jadi kita memang melakukan pelayanan ke Palang Merah terbaik kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan sepenuh hati tanpa membeda-bedakan Lalu Pak, sejauh ini seperti apa keterlibatan PMI Kalimantan Timur khususnya dalam program kemanusiaan di Indonesia Pak misalnya bantuan kepada korban bencana atau korban perang seperti itu Pak bagaimana Pak? Ya, yang terakhir jangan ya kita belum tidak dalam keadaan perang mudah-mudahan janganlah jadi Palang Merah memang selama ini dikenal dengan donor darah tapi sebenarnya tugas fungsi Palang Merah itu ada 8 salah satunya adalah memberikan bantuan pada saat bencana ya di dalam provinsi maupun di luar provinsi terakhir yang di luar provinsi itu Kak Altim turut aktif sebagai koordinator untuk bantuan di Gempapalu dan banjir di Kalimantan Selatan kemudian kerjasama dengan beberapa pihak ya pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi resiko bencana kita pemerintah sudah memberikan alert gitu untuk ini asap dan kekeringan jadi kita sudah mulai melakukan simulasi-simulasi dan beberapa kegiatan berkaitan dengan pengurangan resiko bencana kemudian memberikan dukungan teknis dan peralatan kepada PMI kebupaten kota dan kebupaten pada saat respon bencana itu yang Kak Altim lakukan di 9 kebupaten kota baik Pak lalu seperti yang tadi sudah sempat Bapak katakan bahwa terdapat warga dari Kota Ekar Tanegara yang sudah mendonorkan darahnya lebih dari 100 kali ya Pak lalu seperti apa pendapat Bapak terkait kepedulian masyarakat Kalimantan Timur ini untuk memenuhi ketersediaan darah di PMI selama ini Pak? cukup baik ya walaupun kita tidak seperti di Pulau Jawa di mana jumlah masyarakatnya besar nah beberapa tempat di kebupaten kota juga tidak standar dalam peralatan karena mengolah dalah kan perlu peralatan dan sebagainya tapi yang saya pantau tahun-tahun ini sudah mengalami cukup peningkatannya cukup banyak gitu namun kami juga mengalami beberapa kendala terutama pada saat bulan Ramadan misalnya di mana banyak umat muslim yang berpuasa nah ini yang sering kita himbau untuk beberapa masyarakat yang bukan muslim untuk bisa membantu dan selama ini mereka juga cukup banyak ya namun persediaan itu memang pada saat bulan kuasa cukup menipis jadi secara umum 7 unit donor darah PMI di Kalimantan Timur cukup baik kemudian pemenuhan pemerintah permintaan darah di rumah sakit di tahun 2022 kemarin itu sudah 93 persen jadi kita sudah bisa membantu rumah sakit untuk pemenuhan permintaan darah demikian baik kemudian program apa saja Pak yang dilakukan oleh PMI untuk memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat Kalimantan Timur ini ini kembali lagi kepada gaya hidup ya jadi gaya hidup sehat gaya hidup tolong saling mentong saling penuli ini yang promosi-promosi ini yang kita terus tingkatkan terhadap gaya hidup untuk mendonorkan darahnya jadi ini bukan memenuhi kebutuhan tapi lifestyle dimana banyak para pendonor itu mungkin bisa ditanya gitu bagaimana kesehatannya jadi rata-rata orang yang mendonorkan darah itu jauh lebih sehat daripada yang tidak jadi mudah-mudahan menjadi lifestyle kemudian melibatkan komunitas tadi di berita sebelumnya kan ada gumbuhan donor darah sama Rinda ya kalau tidak salah yang sukarela melakukan event-event nah itu di beberapa kota juga punya kelompok-kelompok darah pendonor darah untuk melakukan aktivitas kemudian memberikan penghargaan pendonor darah sukarela jadi biasanya penghargaan itu diberikan pada 10 kali 25 kali 50 kali 75 kali oleh PMI nah yang 100 kali ini biasanya diberikan langsung oleh Pak Presiden di Jakarta sebagai apresiasi dan terima kasih negara kepada pendonor darah sukarela luar biasa sekali ya Pak apresiasi dari PMI ini untuk para pendonor darah di Kalimantan Timur ya Pak lalu terakhir Pak untuk imbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat sekaligus sebagai closing statement dari obrolan kita pada sore hari ini Pak silakan oke warga Kalimantan Timur khususnya kami berharap bisa menjadi donator PMI bukan saja dalam hal darah tapi apa namanya dari sisi fisik dan apa dana gitu untuk menyokong program-program karena apa yang kita lakukan ini semata-mata adalah kegiatan-kegiatan kemanusiaan lebih banyak peduli lebih banyak yang aware terhadap sesama akan membuat kita semakin akrab semakin dekat semakin guyub sehingga apa PMI bisa berperan banyak aktif untuk menyatukan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan jadi himbauan sekali lagi buat seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk peduli kepada sesama melalui PMI demikian baik Bapak Said Irwan terima kasih telah bergabung bersama kami pada hari ini Pak semoga sehat selalu Pak amin semua sehat selalu dan saudara informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara informasi terkait pemilihan umum 2024 mendatang akan kami hadirkan dalam segmen Menuju Pemilu 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Bulungan bersama Komisi Pemilihan Umum dan Satpol PP akan melakukan penertiban alat peraga sosialisasi bakal calon anggota legislatif atau bacalek Hal itu dilakukan karena alat peraga sosialisasi seperti baliho dan spanduk bacalek marak terpasang di ruas jalan yang melanggar aturan Menjelang pemilu tahun 2024 baliho dan spanduk bakal calon anggota legislatif atau bacalek mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan di kabupaten Bulungan Kendati tahapan kampanye baru dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 Ketua Bawaslu Bulungan Dwi Suprapto mengatakan telah melakukan rapat koordinasi dengan KPU bersama Satpol PP Dinas Perhubungan dan Perwakilan Partai Politik Pihaknya dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat imbauan kepada partai politik untuk menertibkan alat peraga sosialisasi yang terpasang di jalan selain karena melanggar aturan juga mengganggu keindahan kota Pol PP Pol PP nanti kita akan mengirimkan mengeluarkan surat imbauan setelah ini setelah ini kita akan memberikan surat imbauan kepada parkour hasil rakour ini untuk menertibkan alat-alat seragat sosialisasi masing-masing tentunya nanti kita juga ada kegiatan lanjutan dengan Satpol PP dan Youtube nantinya ketika nanti melihat respon dari teman-teman sementara itu Kepala Bidang Keterkriban dan Keterkriban dan Keterkriban Masyarakat Satpol PP Bulungan Widikus Wanto mengatakan pihaknya siap membantu penyelenggara pemilu untuk menyukseskan pemilu 2024 terkait menertiban alat peraga sosialisasi kami siap untuk membantu di jalan pemilu yang kita pilih dan rawat ini untuk memasangkan kegiatan-kegiatan yang sejujiannya memang ini dimulai antara 28 November Pemun masih ada beberapa level ini yang berkebaran di pinggir jalan nah ini menjadi ikas kami kami siap membantu nanti dalam institusinya bersama teman-teman yang segera seperti Bawaslu dan Teknik Jalan Lebih lanjut Widik menyampaikan sebagai penegak peraturan daerah pihaknya akan mengikuti instruksi pimpinan termasuk berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Bulungan Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Saudara informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen Menuju Ibu Kota Nusantara Saudara otorita Ibu Kota Nusantara memastikan pembangunan IKN di Kalimantan Timur tidak akan merusak kelingkungan hal ini diperkuat dalam RUU perubahan undang-undang IKN yang mengharuskan pemanfaatan lahan dilakukan sesuai tata ruang Pemerintah terus berfokus menyusun rancangan perubahan undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau RUU perubahan undang-undang IKN Regulasi ini akan membuat sembilan pokok perubahan termasuk mengenai luas dan batasan wilayah tata ruang maupun pertanahan melalui siaran pers otorita IKN Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Savitri menegaskan perubahan undang-undang IKN mengharuskan pemanfaatan tanah di IKN sesuai tata ruang hal ini gudang mewujudkan IKN sebagai kota hutan dengan target 65% sebagai kawasan hutan lindung konsep Forest City di IKN juga dipastikan akan mewujudkan misi untuk memulihkan dan bukan merusak lingkungan Sementara itu staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN Bapenas Tendi Widuriyanti mengatakan bahwa perubahan undang-undang IKN bertujuan untuk mendorong penguatan keserasian dan keselarasan gerak dalam pembangunan IKN sehingga otorita IKN dapat menjalankan tugas sebagai mesin pembangunan IKN Untuk itu dibutuhkan upaya kolaboratif dari elemen bangsa sebagai syarat utama dalam percepatan pembangunan IKN Dukungan dari semua pihak merupakan faktor penting dalam memperkuat pengaturan pemindahan Ibu Kota Negara dan diakini akan mendorong pembangunan IKN lebih optimal Tim Redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam menyambut pemindahan Ibu Kota Nusantara termasuk dengan mendorong peningkatan indeks pembangunan pemuda di Penajam Pasir Utara yang kini dinobatkan sebagai wilayah Serambi Nusantara Percepatan peningkatan indeks pembangunan pemuda IPP terus dilakukan salah satunya di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sebagian wilayahnya sudah menjadi bagian dari IKN peningkatan indeks pembangunan pemuda di Kalimantan Timur tidak terlepas dari 5 domain yakni pendidikan kesehatan dan kesejahteraan lapangan kerja dan kesempatan kerja kepemimpinan dan partisipasi pemuda serta gender dan anti-diskriminasi Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur mengatakan generasi muda di Penajam Pasir Utara merupakan para pemimpin masa depan yang diharapkan dapat berkontribusi bagi negara termasuk dalam pemindahan IKN Hal ini dapat diawali dengan mewujudkan percepatan peningkatan indeks pembangunan pemuda di wilayah setempat Memang harus kita ajak ditingkatkan SDM-nya karena kita tahu bahwa IKN sudah di depan matang maka diharapkan para pemuda-pemuda di PPU yang akan nanti melanjutkan estafet kepemimpinan yang ada dengan kita meninsosialisasikan indeks pembangunan pemuda ini diharapkan para pemuda punya perang bagaimana upaya-upaya dalam menikahkan indeks pembangunan pemuda di Kelamanan Timur dan khususnya di Penajam Pasir Utara sehingga nantinya para pemuda punya kualitas punya SDM yang handal sehingga ikut membangun daerahnya Kehadiran Ibu Kota Nusantara ke wilayah Penajam Pasir Utara membutuhkan peran aktif generasi muda tidak hanya terlibat dalam pembangunan fisik saja namun juga berperan dalam pembentukan mental dan karakter yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme Syahrudin Penajam Pasir Utara melaporkan Indeks pembangunan pemuda menjadi salah satu aspek penentu dalam mencapai misi menuju Indonesia Emas 2045 Pemerintah mendorong pemuda di Kalimantan Timur termasuk di Penajam Pasir Utara untuk mempersiapkan diri dan berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara Pemerintah Pusat mendorong Indeks pembangunan pemuda sebagai salah satu aspek penting dalam mendukung tercapainya misi Indonesia Emas 2045 Pemuda di IKN Nusantara diharapkan dapat mempersiapkan diri dan berkontribusi dalam memberikan pengaruh positif bagi daerah Staf ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Olahraga Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia Johan menyampaikan pemuda di Kabupaten Penajam Pasir Utara dapat menjadi garda terdepan untuk terlibat dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara Ya 2045 Indonesia Emas 100 tahun Indonesia Merdeka Nah harapannya bahwa tentunya para pemuda harus disiapkan dari sekarang untuk bisa disiapkan dari sisi kepemimpin yang kewirausahanya dari sisi keproporannya supaya suatu saat ketika 2045 itu terjadi Indonesia para pemuda ini sudah siap untuk memegang takut-takut kepemimpinan yang strategis terutama juga di Ibu Kota IKN nantinya Dalam data dokumen Kemenpora Indeks Pembangunan Pemuda dalam domain pendidikan hingga tahun 2022 lalu saat ini menyumbang angka tertinggi yakni 70% Sementara itu domain kesehatan dan kesejahteraan terus mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir Tahun 2020 angkanya 55% 2021 sebesar 60% dan tahun 2022 sebesar 65% Sedangkan Indeks Pembangunan Pemuda di Kalimantan Timur berada di peringkat 17 besar yakni di angka 52,5% Data ini berada di bawah rata-rata nasional yakni sebesar 53,33% Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke wilayah Barat Kaltim selama 4 hari sejak 13 hingga 16 September 2023 Hari pertama kunjungan dilakukan dengan meninjau kondisi ruas jalan nasional di Kutai Barat mulia di kedua kabupaten di wilayah Barat Kaltim yakni Kubar dan Mahulu salah satunya untuk meninjau infrastruktur seperti jalan penghubung baik nasional maupun provinsi dan kabupaten infrastruktur jalan menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh orang nomor 1 dan nomor 2 di Kalimantan Timur ini jalan penghubung dinilai penting untuk meningkatkan perekonomian di Kutai Barat dan Mahulu karena kedua kabupaten ini menjadi wilayah yang paling jauh jarak tempuhnya jika menggunakan kendaraan darat baik roda 2 maupun roda 4 pendistribusian barang dan jasa termasuk bahan pokok juga akan lebih mudah dan lancar apabila jalan penghubung ini dalam kondisi yang baik jalan yang juga merupakan salah satu proyek prioritas pembangunan nasional ini direncanakan akan rampung pada tahun 2024 mendatang untuk itu rombongan gubernur dan wakil gubernur Kaltim mengagendakan peninjauan jalan penghubung ini dalam kunjungan kerjanya kali ini kunjungan kerja ini juga diikuti sekretaris daerah dan kepala dinas yang terkait dengan pembangunan infrastruktur seperti kepala dinas PUPR lebih lanjut dalam kesempatan ini gubernur dan wakil pun menyempatkan diri untuk berfoto dan bersuah dengan masyarakat masyarakat sangat antusias dengan kegiatan kunjungan kerja ini terlebih karena bisa melihat dan menyapa langsung orang nomor 1 dan nomor 2 di Kalimantan Timur jumlah belajar dari berbagai jenjang pendidikan juga tampak antusias dengan kegiatan ini Junaidi dari Kota Ibarat melaporkan Jembatan Salim Batu di Kabupaten Provinsi Bulungan Kalimantan Utara akan ditutup mulai bulan ini hingga akhir tahun 2023 penutupan disebabkan oleh oprit jembatan akan dilakukan perbaikan Pemerintah Kabupaten Bulungan akan menutup sementara waktu jembatan salim batu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah penutupan itu dilakukan karena akan dilakukan perbaikan oprit atau timbunan tanah di belakang abutmen untuk menghindari penurunan Bupati Bulungan Syarwani membenarkan adanya penutupan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Tanjung Palas menuju Kecamatan Tanjung Palas Tengah Syarwani mengatakan pengerjaan oprit jembatan dimulai pada bulan ini sehingga untuk memperlancar kegiatan pembangunan serta mempercepat pengerjaan maka akses jembatan ditutup sementara akses sementara untuk kendaraan mobil bisa melalui jalan Poros Gelubir sampai jalan Transkalimantan untuk kendaraan roda 2 akan diaktifkan kembali perahu penyeberangan oprit sekitar hampir 7 miliaran ya 7 miliaran ya kiri kanan termasuk nanti kan ada alokasi lain untuk meneruskan setelah oprit itu masih ini untuk kegiatan peningkatan jalan yang ada sehingga kita bersamaan ada penanganan oprit yang dilaksanakan bersamaan juga dengan peningkatan jalan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk jalan alternatifnya Pak gimana tentu sudah diberikan opsional kepada masyarakat yang ada di Salim Batu termasuk melintasi jalan di belakang Salim Batu lebih lanjut Bupati mengukapkan untuk pengerjaan oprit jembatan Salim Batu Pemkap Bulungan mengalokasikan anggaran sebesar 7 miliar rupiah hal ini sangat penting dilakukan karena selain pengamanan jembatan juga untuk keselamatan warga yang melintas Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan pembangunan rumah jabatan gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor Bulungan mengalami keterlambatan hal ini diakibatkan karena faktor cuaca dan kondisi lahan yang berbukit sehingga menghambat proses pembatangan pembatangan lahan pihaknya pun belum dapat memastikan target penyelesaian pembangunan rujab bisa rampung pada tahun ini namun dari progres yang terlihat di lapangan pembangunan rujab diprediksi baru akan rampung pada tahun depan selain itu akses jalan yang ada saat ini merupakan jalan untuk pengangkutan logistik sedangkan untuk jalan untuk rujab nantinya akan ada dilakukan perubahan trase agar tidak sulit dilalui beberapa alur yang kita rubah terasanya supaya naiknya gampang penurunan berarti nanti kita lihat karena ini sudah terlambat kalau saya lihat progresnya kalau yang rujab cuma kita usahakan pembangunan rujab Gubernur Kaltara mendapat alokasi dana dari APBD sekitar 34,7 miliar rupiah jumlah itu sudah terhitung hingga pembangunan rampung Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah untuk memaksimalkan program penggunaan produk dalam negeri P3DN OPD yang tidak menerapkan kebijakan itu dipastikan akan mendapat sanksi administratif Pemerintah Kabupaten Nunukan terus berkomitmen dalam pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN bahkan Pemda setempat rutin melakukan evaluasi guna memastikan P3DN berjalan maksimal evaluasi dilakukan tim monitoring dari Inspektorat LPSE dan Dinas Kooperasi Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Nunukan terkait pelaksanaan P3DN khususnya pengadaan barang dan jasa pemerintah hasilnya ditemukan beberapa catatan seperti kebijakan terkait penekanan pembelanjaan impor indikator kinerja utama Kabupaten tentang P3DN serta reward dan punishment dalam melaksanakan P3DN bagi organisasi perangkat daerah atau OPD OPD dapat mengajukan kepada ketua tim P3DN Nundukan tentang rekomendasi pembelanjaan barang dan jasa impor atau barang non-tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hasil evaluasi diputuskan akan dibuatkan suatu kebijakan tentang percepatan P3DN berupa surat keputusan sementara untuk belanja pengadaan barang atau jasa disarankan untuk membeli barang yang memiliki TKDN kecuali alat kesehatan atau ALKES pasalnya masih ada ALKES yang belum berlabel produk dalam negeri ketua tim harian P3DN Nundukan Sabri menyampaikan pihaknya harus memuat program yang mendukung percepatan P3DN sebab jika tidak dilaksanakan maka konsekuensinya akan berpengaruh pada besaran tunjangan tambahan pegawai atau TTP bahkan OPD atau ASN yang tidak melaksanakan P3DN berpotensi akan mendapat sanksi langsung oleh Bupati untuk itu pihaknya berharap agar program percepatan pelaksanaan P3DN berjalan dengan maksimal tanpa ada yang dirugikan agar meningkatkan koordinasi dan partisipasi dalam mendukung pemerintah telah hadapan kita terhadap hubungan dan kegiatan ini supaya dengan kegiatan ini mereka merasa bahwa kita ini bisa bekerja sama kolaborasi dan meningkatkan semangat meningkat untuk produksi apapun saham mereka termasuk KM orang-orang mereka bisa semakin banyak pesan dikirim keluar sampai di satu semester 2 triliun ya Pak bisa mencapai yang 4 triliun ketahatan pelaksanaan P3DN yang didudukan hingga saat ini dinilai sudah cukup baik berdasarkan rekapitulasi penginputan SIPD P3DN dari 50 OPD yang ada dinudukan di luar keselamatan hanya 4 OPD yang belum melakukan penginputan pada aplikasi SIPD P3DN Berau menjelar ritual baturunan menurunkan perahu dalam rangkaian sehingga informasi kunung Kabupaten Berau dan hari jadi ke-213 tahun kami di Kalimantan Timur ritual ini dimaknai sebagai simbol gotong royo sejumlah lapisan masyarakat Gunung Tabur Kabupaten Berau beramai-ramai menurunkan perahu panjang yang sebelumnya telah melewati ritual khusus oleh pemuka adat Kerajaan Gunung Tabur kegiatan ini merupakan rangkaian acara menyambut hari ulang tahun ke-70 Kabupaten Berau dan hari jadi ke-213 tahun Tanjung Redep pemangku adat wilayah Kesultanan Gunung Tabur Endin Supandi mengatakan ritual adat bernama Baturunan Perahu ini diambil dari bahasa suku asli Banua yang berarti menurunkan perahu secara bersama-sama ritual ini dimaknai sebagai simbol gotong royong serta senantiasa ringan tangan untuk saling membantu sesama meskipun tanpa dimintai pertolongan makna dari menurunkan perahu kegiatan gotong royong yang biasanya dilaksanakan oleh satu orang atau dua orang masing-masing yang punya perahu tetapi dilestarikan dengan bahasa Baturunan Baturunan itu ada rasa sepenanggungan artinya ketika itu sesuatu tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang ini maka dibantu oleh beberapa orang namanya Baturunan ketika yang dinamakan lagi gotong itu ada kegiatan dinamakan melagama malaga malaga sementara itu Bupati Berau Sri Junior Sihmas mengatakan acara adat ini akan terus dilestarikan agar generasi muda di Kabupaten Berau dapat lebih memahami dan mencintai kearifan lokal dan kebudayaan setempat ini adalah merupakan salah satu wisata bahari yang ada di Kabupaten Berau yang tentu saja harus kita lestarikan supaya bisa menjadi daya tarif para wisata di Kabupaten Berau dan ini kita akan dilaksanakan di Kecampatan Ketabur Bu, gambaran kemeriahan hari jadi berau tahun ini seperti apa Bu? Ya, banyak sekali di ini dilaksanakan bukan hanya di bulan September tapi akan tersambung di bulan Oktober jadi akan ada ekspo pembangunan di bulan Oktober ke depan untuk sementara mungkin seperti lomba-lomba dan menutung cukup yang dilaksanakan pada hari ini termasuk juga lomba kera ritual adat dan kebudayaan ini juga diakini dapat secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau yang didukung dengan banyaknya sektor pariwisata di Berau lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan sementara itu sebanyak 15 ton ikan segar disediakan pemerintah Kabupaten Berau untuk masyarakat di acara Manutung Jukut kegiatan itu nantinya akan masuk ke dalam agenda kalender event pariwisata Kabupaten Berau seperti inilah kemeriahan acara Manutung Jukut yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Berau masyarakat memenuhi sepanjang jalan Pulau Derawan dan jalan Pulau Sambit untuk mengikuti dan memberiahkan acara Manutung Jukut Manutung Jukut berasal dari bahasa Berau yang artinya membakar ikan sebanyak 15 ton ikan segar disediakan Pemkap Berau agar seluruh masyarakat dapat menikmatinya secara gratis acara ini nantinya akan masuk ke dalam agenda kalender event pariwisata Kabupaten Berau menikmati acara ini dan kemudian juga kita men-support ikan dengan jumlah yang besar ini adalah saya rasa cukup terbesar 15 ton untuk masyarakat Berau sebagai bentuk rasa kesyukuran kita beberapa warga yang turut berpartisipasi dalam Manutung Jukut tampak bahagia karena acara ini dilaksanakan secara meriah dan diikuti seluruh lapisan masyarakat kegiatan ini juga dinilai sangat baik karena secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk rajin mengonsumsi ikan yang kaya akan protein dan sangat baik untuk kesehatan lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan Saudara informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda untuk itu tetaplah bersama kami Saudara Anda masih menyaksikan Kalimantan Timur hari ini sebagai panduan Anda untuk beraktifitas esok hari berikut kami hadirkan perakiraan cuaca yang akan berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami berikut kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini diantaranya berita mengenai Polres Pasir lakukan pengamanan cegah pala peliar Polres Pasir Polres Pasir melakukan pengamanan di jalan jalur 2 km 5 Kabupaten Pasir untuk mengantisipasi aksi bala peliar Pasalnya, remaja di wilayah sempat kerap melakukan aksi bala peliar khususnya pada akhir peka Kerja keras tim SAR gabungan memasuki hari ketiga pencarian membuahkan hasil ABK yang tenggelam di sungai Mahakam ditemukan sejauh 22 km dalam kondisi meninggal dunia Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kalimantan Timur hari ini Akhirnya saya Aisy Gunadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa